Pemilik akun Dodi Tanjung, Dodi Wahyudi menyampaikan kronologis kejadian dari videonya yang viral di media sosial. Kepada posbelitung.co, ia mengatakan kejadian pada Kamis, 29 Juni 2023, malam. Sekira pukul 23 WIB, Dodi saat itu datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit seorang diri. Saat itu, ia masuk ke instalasi gawat darurat, IGD, menyampaikan hendak berobat. Alih-alih bergegas melayaninya, perawat yang saat itu tengah sibuk menulis tak menggubrisnya. Ibu, perawat, itu diam, lama nulis, aku lihat perawat lain juga ada pasien. Aku nunggu sekitar 5 menit lah, baru dijawab, katanya, Sabtu, 1 Juli 2023. Saat itu, perawat yang bertugas menanyakan kepadanya, pernahkah minum obat, makan berlemak, dan menanyakan kapan sakitnya dengan nada yang terkesan ketus. Bahkan perawat tersebut mengatakan kenapa pasien baru datang ke rumah sakit saat malam, bukan sore hari sebelumnya. Ditanya juga identitas aku, aku berikan KTP dan kartu berobat. Ditanya adakah aku BPJS, terus aku sebut tidak punya. Lalu perawat ini bilang, kenapa tidak ada BPJS dengan nada ketus, ujar Dodi. Mendapat perlakuan tak menyenangkan, warga pangkal lalang, tanjumpan dan ini pun terpancing emosi dan marah. Aku sempat teriak di UGD karena emosi. Aku memang tidak video di dalam karena aku paham banyak yang sakit. Aku pun buat video itu di luar. Lanjutnya. Aku bukan mencari sensasi, aku sendiri yang mengalami. Harusnya kalau ada pasien datang, perawat ini harus memberikan perhatian, kalaupun disuruh berbaring sambil menunggu, okelah, jelas Dodi. Setelah kejadian itu, ia pun meninggalkan RSUD Marsudi Judono saat itu dan berobat di rumah sakit swasta. Ia berharap ada ketegasan atas tindakan perawat yang tidak melayani pasien yang sakit tidak sebagaimana mestinya. Mika lah tahu, kau diri sakit, suruh berubat, ngapa tak sore, ngapa lah malam datang. Kalau malas, dah usah kerja, Mika rumah sakit umum. Rumah sakit di urinal, Mika nak lapor-lapor lah. Tak ada pakai akal sehat, Mika orang sihat pun sakit. Bukan saya pergi nganjal. Terima kasih telah menonton!